Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bertemu lagi bersama ibu kemarin kita bahas tentang apa yuk siapa yang ingat? nah betul kita kemarin belajar tentang teori atom menurut Rutherford siapa yang ingat kesimpulan kemarin dari teori atom menurut Rutherford itu apa? nah betul ternyata disimpulkan bahwa inti atom berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran atom secara keseluruhan dan di inti atom terdapat proton dan di sekelilingnya terdapat elektron kemudian Rutherford membayangkan inti atom itu seperti planet dimana elektron sebagai planet dan inti atom sebagai matahari nah kita tahu bahwa planet dari dulu sampai sekarang tetap samakan satu tahun 365 hari artinya dia tetap mengelilingi pada lintasan yang sama secara terus menang apakah terjadi hal yang sama pada elektron? apakah elektron sama dengan planet? nah planet itu tidak bermuatan sedangkan elektron itu bermuatan karena dia bermuatan menurut Mr. Noreng partikel yang bermuatan akan memancarkan medan magnet karena dia memancarkan medan magnet maka energinya akan berkurang nah guru olahraga kalian siapa hayo? disuruh keliling lapangan 10 kali bayangkan 10 kali awalnya kalian akan berkenaga semangat memilih lintasan yang paling luar bayangkan setelah 3-4 kali putaran apa yang akan terjadi? kalian semakin lama semakin memilih lintasan yang paling dalam melipir karena capek berarti kesimpulannya ketika elektron itu makin lama makin capek kenapa capek hayo? tidak seperti planet karena elektron itu memiliki muatan semakin lama semakin capek maka lintasannya semakin kecil dan semakin lama semakin kecil maka elektron bergabung dengan inti disebut sebagai lintasan obat nyambut pertanyaannya pernahkah elektron bergabung dengan inti? tidak pernah kan? dari dulu sampai sekarang elektron tidak pernah bergabung dengan inti maka dari itu teori menurut Rutherford perlu disempurnakan nah Ford melakukan eksperimen anak-anak gas hidrogen dibakar kemudian muncul prisma prisma itu kemudian ditangkap dengan layar kemudian ketika disenter prisma itu membentuk pelangi tapi anak-anak hidrogen kan mempunyai satu elektron tetapi dia mempunyai lintasan banyak mengapa? jadi kesimpulannya walaupun mempunyai satu elektron tetapi tetap memiliki banyak lintasan jadi elektron mempunyai banyak lintasan jadi ketika elektron berada di lintasan yang paling luar dia akan mempunyai energi yang paling besar kenapa dia mempunyai energi paling besar? karena dia berada di lintasan terluar nah dia kan makin lama makin capek energinya tidak cukup energinya akan berkurang nah ketika energinya akan berkurang dia akan pindah ke lintasan yang dalam ketika dia akan berpindah dari lintasan yang luar ke lintasan dalam akan memancarkan sinar nah sinar yang muncul akan bergantung pada jarak pindahnya elektron ketika elektron bergerak di lintasan yang dalam dari luar muncul sinar bayangkan lagi capek kemudian dikasih makan akan berenergi kembali kan kira-kira apa yang terjadi? energinya akan bertambah kan? jika energinya bertambah elektron tetap berada di lintasan yang dalam atau pindah ke lintasan yang luar nah ketika energinya bertambah muncul kembali energinya elektron itu akan berpindah dari lintasannya dalam ke lintasan yang luar nah pada tahun 1913 Niels Bohr mencoba menjelaskan konsep atom-Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi atau inti atom yang mengandung proton dan neutron secara ringkas Bohr mengemukakan yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi lintasan-lintasan elektron itu disebut sebagai kulit atau tingkat energi elektron yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah disertai dengan pemancaran energi sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi disertai penyerapan energi yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasan yang berada pada keadaan stasioner artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi nah, sekian penjelasan dari ibu apakah ada pertanyaan? sudah paham semua kan? jika ada pertanyaan, boleh disampaikan sekian dari ibu jika ada kesalahan, mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!